Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang melaksanakan rapat kerja camat Kepala Desa dan Ketua BPD Sekabupaten Sintang selama dua hari di Gedung Pancasila Sintang. Rapat kerja ditutup langsung oleh Wakil Bupati Sintang Askiman pada Rabu siang. Dalam rapat kerja ini dihasilkan sebanyak 12 rekomendasi yang ditunjukkan kepada pemerintah Kabupaten Sintang. Rekomendasi tersebut baik yang sifatnya bantuan yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun yang bersifat teknis, seperti tahapan pencairan dana desa. Wakil Bupati Sintang Askiman mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang akan menindaklanjuti 12 rekomendasi tersebut. Begitu juga diharapkan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Askiman juga berharap dalam penyelenggaraan pemerintah desa, Kepala Desa dan Ketua BPD dapat bekerja sama dan jangan sampai mudah dipolitisir. Serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan porsinya masing-masing. Saya kira itu adalah merupakan hasil pemikiran yang sungguh luar biasa ya, yang harus segera pemerintah daerah Sikapi, pemerintah provinsi Sikapi, dan pemerintah pusat Sikapi dalam hal ini. Terutama berkaitan dengan proses pencairan keuangan untuk desa. Yang berikut hasil rapat kerja ini juga memang menjadi satu harapan bagi kita kerjasama operasional pemerintahan desa dengan BPD. Kita harapkan mereka mampu mempersatukan diri, mereka tidak mudah dipolitisir. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni, menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan representasi dari persoalan-persoalan yang ada di desa. Sehingga diharapkan ke depannya dalam tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan di desa, ada perbaikan dan berlangsung sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Dan rekomendasi yang kita berikan betul-betul merupakan representasi dari persoalan-persoalan yang ada di desa. Nah, diharapkan melalui rekomendasi ini, ke depan tentu akan ada perbaikan-perbaikan. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, dalam pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan di desa, memang betul-betul bisa berlangsung sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberitakan.